Terkempat di Panbaik Semarak, Bayangkara. Dan jangan lupa nanti setelah finish akan mendapatkan satu buah voucher. Dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan bersepeda bersama jajaran Polri, TNI, media, dan sejumlah komunitas sepeda dengan total peserta mencapai 33.170 orang. Melalui kegiatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Minggu 19 Juni, di lapangan Bayangkara Mabes Polri, berharap Polri, TNI, dan masyarakat dapat tetap menjaga soliditas dan sinergitas dalam menghadapi agenda-agenda besar di masa mendatang. Contohnya saja persiapan pemilu 2024 dan presidensi Indonesia dalam G20 yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Bali. Karena saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali agenda-agenda nasional yang akan kita hadapi ke depan dan saat ini sudah menghadapi tahapan pemilu sehingga kita butuh soliditas dan sinergitas karena tentunya pengalaman-pengalaman yang ada kita harus menjaga agar seluruh kegiatan bisa berjalan dengan aman. Selain untuk menjaga kekompakan antara TNI dan Polri, kegiatan bersepeda bersama ini, kata Jenderal Sigit, juga sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan budaya bersepeda di masyarakat saat ini. Dari Jakarta, Afro Augusti, Musdhafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.